Seperti yang kita tahu, game yang melibatkan NFT ataupun cryptocurrency memang berpotensi memberikan kita pendapatan lebih, hanya dengan bermain game. Hal inilah yang membuat orang di seluruh dunia berbonong-bonong ingin memainkannya. Tapi sebelum itu, Nidya mau ingetin dulu nih ke kalian, kalau mendapatkan uang melalui cara ini, itu nggak semudah seperti yang dipikirkan ya pricebook money ya. Karena kita juga harus menyisihkan waktu, harus tekun, bahkan harus memiliki keahlian untuk bisa mendapatkan item. Untuk kita tukarkan menjadi uang asli sebagai pendapatan kita dari game ini. Biar kekelemahan, mending kita langsung aja masuk ke list rekomendasinya. Di list pertama ada game berbasis sepak bola, yaitu Sorare. Sorare merupakan game sejenis fantasy football yang menggunakan NFT. Game ini pada dasarnya memiliki kesamaan seperti permainan sepak bola pada umumnya, di mana kita bisa menggunakan berbagai karakter pemain sepak bola profesional dengan berbagai statistik, seperti jumlah goal dan juga asis yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bentuk poin. Nah, uniknya karena sudah berbasis NFT, tentunya kita tidak hanya bisa bermain, tapi kita juga bisa melakukan trading. Mulai dari membeli kartu pemain, memiliki, hingga menjual kembali kartu tersebut dengan harga yang tinggi. FYI, kartu-kartu tersebut merupakan kartu dari berbagai tim nyata yang sudah mengantongi lisensi resmi, seperti Juventus, PSG, AC Milan, Real Madrid, dan masih banyak lagi. Bahkan, apabila kalian beruntung mendapatkan kartu limited, rare, dan super rare, hingga unique, kalian berkesempatan untuk menjual kartu tersebut dengan nilai fantastis hingga ribuan euro atau satu ethereum lebih. Bahkan, belum lama ini, kartu striker Borussia Dortmund, yaitu Arling Haaland, berhasil terjual dengan nilai 265.100 ethereum, yang jika dirupiahkan mencapai 9,8 miliar rupiah. Hal tersebut mengalahkan penjualan kartu Ronaldo di musim 2020-2021, di mana seorang pemain berhasil menjual kartu tersebut dengan harga 289.920 USD atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Game Sorare ini sendiri available untuk kalian mainkan menggunakan device apapun ya, price money ya, karena game ini sudah bisa dimainkan tanpa harus mendownload aplikasi game apapun. Kita tinggal buka aja situs sorare.com, terus melakukan registrasi akun dengan klik sign up, maka kita sudah bisa langsung memainkan game ini. Pada saat kita sudah melakukan pendaftaran, nanti kita akan mendapatkan beberapa NFT yang belum bisa diperjual belikan, berupa kartu dengan level terendah sebagai syarat untuk mengikuti turnamen awal. Tugas kita di game ini bisa Nidia bilang sangat simple ya, price money ya, di mana kita hanya perlu menyusun kartu menjadi sebuah line up selayaknya pertandingan sepak bola. Lalu pilih salah satu pemain untuk menjadi kapten, yang nantinya akan mendapatkan nilai atau poin tertinggi. Setelah selesai, kita tinggal tunggu dan akan mendapatkan hasilnya setelah pertandingan selesai di dunia nyata atau biasanya dalam kurun waktu satu minggu. Terus, gimana sih cara dapetin uang dari game ini? Nah, setiap kali kalian menyelesaikan turnamen mingguan, kalian yang menempati posisi teratas dan menang akan diberikan berbagai macam reward. Mulai dari sorare points, token, hingga terkadang kartu yang bisa kalian perdagangkan di market. Kalian bahkan juga bisa melakukan pembelian dari player lain apabila sekiranya harga dari kartu tersebut sedang menurun, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi di saat nilai kartu tersebut meningkat. Selanjutnya ada Game Chains Monster. Game yang dideveloperi oleh Max Weber selaku CO B-Syke ini, merupakan game bergenre MMORPG atau Massively Multiplayer Online Role Playing Games yang diusung dan didukung oleh Flow Blockchain. Bukan Ethereum seperti yang biasanya digunakan oleh developer game sejenis. Game ini dirilis pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan 10.000 partisipan dan langsung habis terdownload oleh para penggunanya melalui website chainsmonster.com. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2021, game tersebut akhirnya dibuka sebagai beta launch dan bisa dimainkan secara free to play. Secara gameplay, game ini mengajak kita untuk berpetualang mencari item, battle dengan monster, menyelesaikan berbagai quest, serta melakukan crafting resource yang nantinya bisa dikonversikan ke NFT. Item-item yang kita dapatkan tersebut pun juga bisa dijual melalui marketplace yang terdapat di website Chains Monster itu sendiri. Intinya, buat kalian yang menghobi main game terutama yang bergenre MMORPG seperti ini, nih dijamin kalian sama sekali gak akan kesulitan untuk memainkan game Chains Monster ini. Matauan yang digunakan untuk bertransaksi di game ini adalah Flow, di mana per tanggal 14 Februari 2022, nilai tukar Flow ke US Dollar adalah 6,85 US Dollar atau sekitar 98.202 rupiah. Sebagai gambaran aja, kalau berbagai item yang kita dapat bisa dijual dengan rata-rata harga per itemnya di isaran 3-5 US Dollar atau sekitar 40.000 hingga 70.000an. Bisa kalian bayangin dong, kalau misalkan kalian bisa menjual satu item seharga 5 dolar aja perharinya, maka dalam 30 hari atau 1 bulan, kalian bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 2,1 jutaan hanya dengan bermain game. Dengan kata lain, semakin banyak dan semakin tinggi level item yang bisa kita dapatkan lewat game ini, item tersebut bisa kita jual dan kita bisa semakin banyak mendapatkan uang melalui sistem trading di game Chains Monster ini. Game ketiga kali ini ada yang namanya Coin Hunt World. Kalau kalian tahu game Pokemon Go, Coin Hunt World ini memiliki interface dan cara bermain game yang hampir mirip dengan game Pokemon Go. Game besutan Bittrex Global yang dikembangkan oleh Titanium Toaster Corp ini sudah bisa dimainkan di Android maupun iOS. Jadi buat kalian yang nantinya tertarik untuk memainkan game ini, kalian bisa mendownload aplikasinya secara gratis melalui App Store di perangkat Apple maupun Google Play Store untuk perangkat Android. Tapi nih, sayangnya terdapat beberapa artikel yang menyebutkan bahwa game ini hanya bisa dimainkan menggunakan platform Android saja. Kalau di antara kalian ada yang udah pernah main game Coin Hunt World ini di platform iOS, coba kasih komentar kalian ya. Coin Hunt World sendiri merupakan game berjenis trivia yang bisa dibilang lumayan mudah untuk dimainkan. Karena di game ini kalian cuma perlu jalan-jalan dan menelusuri berbagai tempat di dalam game. Dengan tujuan mencari kunci dengan berbagai macam warna yang ada pada tiap sudut kota. Setelah nantinya kita menemukan kunci pada tiap kota, kunci tersebut akan kita gunakan untuk membuka berbagai perangkas yang tersebar sesuai dengan warna kunci yang kita temukan. Di dalam perangkas tersebut terdapat beberapa koin kripto yang bisa kita dapatkan. Seperti Bitcoin, Ethereum, maupun Dogecoin. Nilai dari masing-masing box pun bervariasi, di mana perangkas atau box berwarna biru memiliki nilai yang paling rendah, hingga perangkas berwarna merah yang memiliki nilai tertinggi. Tapi jangan dikira kita cuma sebatas mencari kunci, membuka berangkas dan kita langsung mendapatkan uang ya. Karena pada saat kita sudah mampu menemukan kunci dan membuka berangkas, kita akan disajikan pertanyaan dari berbagai kategori untuk dijawab. Apabila kita mampu menjawab dengan tepat dan cepat, maka kita akan secara otomatis mendapatkan reward, serta berkesempatan mendapatkan Bitcoin dan Ethereum secara secuma-cuma. Di dalam gamenya pun kita tidak perlu melakukan deposit, kita hanya perlu berkeliling seleknya bermain game Pokemon Go. Menarik banget sih buat dicoba. Bahkan nih, berdasarkan report dari website resminya, pada tahun 2021 yang lalu, para players mampu mendapatkan total hadiah kripto senilai 1,5 juta USD lebih, atau jika dirupiahkan mencapai kurang lebih 22 miliar rupiah. Lanjut lagi, gameplay to earn yang bisa dimainkan secara gratis selanjutnya adalah The Kill Box. Kalian pada tau kan, game NFT The Kill Box ini, game besutan Yuga Mi Home yang dikembangkan oleh platform Microsoft ini, merupakan game FPS atau First Person Shooter, layaknya Free Fire maupun PUBG. Game The Kill Box ini menurut media bakal cocok banget buat kalian yang bisa dan terlatih untuk bermain game tembak-tembakan secara online melawan player lain. Dan nantinya kalian bisa memperebutkan item-item rare maupun mystery box yang ada di game tersebut. Dalam video game The Kill Box ini, partisipan atau player dapat memainkan gamenya dengan berbagai mode, seperti mode that match, sniper mode, head-to-head, dan berbagai macam mode game lainnya. Oh iya, game ini juga dilengkapi fitur-fitur keren seperti Real FTS, Treasure Chest System, dan Localization Operated. Mata uang dari game The Kill Box adalah K-Box, yang apabila dikonversikan ke dalam rupiah, satu K-Box itu memiliki nilai tukar sekitar Rp156,41 per tanggal 14 Februari 2022 kemarin. Terus buat kalian yang masih belum tahu bagaimana cara kita mendapatkan uang dari game ini, jawabannya adalah dengan cara trading NFT yang kita dapatkan melalui reward yang kita dapat setelah memenangkan match. Contohnya, apabila kita berhasil mendapatkan item atau senjata yang bernilai tinggi, maka kita bisa menjual item tersebut ke player lain menggunakan mata uang K-Box. Namun sayangnya, informasi terakhir yang didapatkan terkait game ini adalah bahwa penjualan NFT di The Kill Box masih coming soon, tapi kita sebagai pemain sudah bisa mencoba untuk membuka peti hadiah untuk mengetahui wujud 3D model senjata NFT pertama mereka. Dilansir dari situs beritamu.co.id mengatakan bahwa kedepannya jumlah total ekosistem play to earn akan menjadi Rp3,6 miliar K-Box dan setelahnya jumlah token K-Box yang dirilis untuk tahun pertama adalah Rp1,7 miliar. Bayangin guys, kalau kita konversikan sekarang, berarti untuk tahun pertama aja nilainya adalah Rp156,41 dikalikan dengan Rp1,7 miliar. Berapa nilainya? Kurang lebih hampir menyentuh Rp200 miliar lebih. Kira-kira apakah kalian salah satu player yang beruntung untuk mendapatkan sebagian dari nilai tersebut? Kalau kalian kepo, mending langsung aja meluncur ke website resmi The Kill Box dan mainkan game ini sekarang juga. Sebelum kita masuk ke game terakhir, seperti biasa, Nidia mau ingatin bahwa kedepannya kita akan terus membahas beragam info menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info menarik lainnya dari Nidia, make sure kalian subscribe channel ini dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Akhir kata, Nidia pamit. Coba lah! Dan untuk game terakhir ada Crypto Fights. Game besutan FYX GAMI ini merupakan game NFT, mengusung fight hero assassin secara hat-to-hat. Game ini merupakan game dengan grafis 3D yang bagus dan cukup baik. Cara bermain game ini nggak kalah simpel dibanding 4 game sebelumnya, di mana pada intinya Crypto Fights ini merupakan game strategi pertarungan berbasis D2O. Kita sebagai pemain akan membentuk seorang fighter berdasarkan spesies yang tersedia. Kita juga bisa menyesuaikan ability, bahkan menyesuaikan penampilan karakter fighter yang kita miliki. Fighter tersebut akan kita gunakan untuk bertarung melawan non-player enemies di dalam dungeon, dan mendapatkan beragam item NFT yang bisa diperjual belikan melalui marketplace. Sebenarnya kita juga bisa melakukan duel dengan player lain lewat battlegrounds. Tapi karena untuk bermain di mode ini mengharuskan kita melakukan deposit di awal, maka dari itu Nidia memutuskan untuk tidak membahas mode tersebut, dan fokus ke fitur free-to-play dari game ini. Mata uang yang digunakan dalam game ini adalah BSV alias Bitcoin ASVI. Apabila dikonversikan ke dalam rupiah, dilansir dari website coinyap.com, nilai 1 BSV sudah mencapai 1,3 juta lebih. Terus, hal yang pastinya paling bikin penasaran adalah, gimana sih caranya kita mendapatkan uang dari game ini? Lagi dan lagi caranya adalah dengan melakukan menjual NFT yang kita dapat dari hasil reward bermain game ke marketplace resmi game ini. Caranya kita tinggal masuk ke website portal.fixgaming.com, lalu klik ke NFT Marketplace. Nah, melalui platform ini, kita bisa menjual item-item yang kita dapatkan. Contohnya, kita bisa menjual NFT Robinhood senilai 0,1069 BSV, atau sekitar 142.626 rupiah. Itu baru satu item doang lho ya. Sementara kalau kalian bisa menjual berbagai item secara kontinus setiap harinya, kebayang doang berapa uang yang bisa kalian dapatkan selama satu bulan? Kasarnya tinggal kalian kalikan aja nilai tersebut dengan 30 hari. Maka kalian berkesempatan mendapatkan uang senilai 4 juta lebih. Tapi, disclaimer dulu nih, di mana setiap kali kita menjual item kita melalui website FYX Gaming tersebut, kita akan dikenakan biaya pemotongan. Ya, ibarat kata kayak biaya admin gitu guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa.